Intro Oke, Happy. Ini penyanyi yang ngetok banget nih di Youtube nih. Hampir itu tiap pagi, atau kalau gue lagi waktu luang, gue nonton Happy Asmara. Di Youtube penontonnya jutaan, gila. Iya, alhamdulillah. Itu gimana bisa kamu jadi seorang penyanyi, apa ya? Penyanyi Youtube atau penyanyi covernya, apa sebutannya kalau kamu? Kalau aku penyanyi Youtube kali ya, karena lebih sering memunculkan ratu wajahku di Youtube gitu. Karena single aku hampir 200an lebih, 200 lagu lebih. 200 lagu lebih? Itu single kamu? Itu single recycle sih, lebih ke, bukan gimana ya? Kalau dibilang cover tapi Happy nggak, yang izin bukan Happy sendiri gitu. Karena itu materi dari label juga. Tapi kalau lagu kamu sendiri, yang mana sih sebenernya? Laguku ada Taiklasno, Sampunlilo, Ojo Getun, Kebal Kelaran, Tata. Lagu jawa semua? Iya, lagu jawa semuanya. Oh, luar biasa ya. Ada lagi satu ciptaan Happy, yang terkasih. Yang terkasih, ini bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, jadi itu Happy ciptain lagu khusus buat temen Happy. Buat siapa? Buat Ayu Dia. Ayu Dia, cewek? Cewek. Kok bisa seorang cewek bikin lagu untuk cewek? Jadi kemarin itu sempet sama netizen itu, aku dibilangin kan, aku dulu SMA pernah nyanyi di semuul. Apa tuh semuul? Semul. Apa sih? Aplikasi, aplikasi sing itu loh. Semule, semule. Semule. Sekolah menengah untuk apa gitu ya? Semul itu. Terus, kok aku yang viral, terus sahabatku tidak gitu. Dikirain aku tuh orangnya kayak menang sendiri lah gitu lah. Kamu oportunis berarti? Udah sukses, temennya gak diajak kayak gitu. Jadi aku pengen ngebuktiin ke netizen bahwa aku ini juga punya karya untuk sahabat aku. Dia penyanyi juga? Penyanyi juga. Dulu satu les musik lah, maksudnya pas waktu di SMA ada ekstra musik. Bareng ya? Bareng dari bawah. Tadi nasib berkata lain gitu ya? Iya, nasib berkata lain. Iya, iya. Karena nasib itu ada dua kuncinya. Apa? Kalau gak dari sananya, dari dananya. Iya, iya. Kamu yang mana? Kamu penyanyi yang mana? Kalau aku udah dari sananya, masih ditambahin dari dananya. Wow, kamu luar biasa berarti ya? Sampai aku jual motor dulu. Oh gitu? Jadi gimana-gimana ceritanya? Jadi sampai kamu jual motor, untuk kamu itu bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal gitu? Atau gimana? Gini. Jadi dulu half itu bayaran nyanyinya kan masih Rp50.000 kan? Rp50.000 tahun? Tahun 2014-2015. Satu lagu atau satu album? Dulu nyanyi di acara wedding. Iya maksudnya kalau datang ke show, ke wedding gitu ya. Satu kali acara datang wedding, Rp50.000. Nah terus kan untuk beli baju, bajunya aja harganya Rp750.000. Terus belum makeupnya, bedak, lipstick, dan lain-lain itu kurang gitu. Jadi jual motor, terus bayaran lagi, terus jual ini, jual itu, kayak gitu. Sampai akhirnya baju Happy udah lengkap, Happy bisa buat ganta-ganti. Wow, perjuangan kamu hebat juga berarti ya? Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong itu motor kamu sendiri kan? Kayak begitu. Hahaha. Iya, iya motor. Bukan yang kamu jual itu punya kamu sendiri, atau punya orang tua, punya saudara. Punya orang tua. Kan dulu Happy belum kerja, Happy masih ngerintis buat menjadi penyanyi danggut itu. Seizin orang tua dong ya? Seizin orang tua dan dukungan orang tua. Dukungan orang tua. Oke, berarti sekarang kamu kerasa nggak kalau kamu tuh udah dikenal publik, orang-orang udah tau lagu kamu, dan bisa dibilang Happy Asmaran nih sekarang ngetop nih? Bisa nggak gitu? Aku tuh sebenarnya di titik ini tuh aku masih berasa mimpi gitu kayak, masa sih aku tuh udah dikenal orang gitu kan? Masih kadang di mall pun ada yang ngajak foto masih ya oke-oke aja gitu. Enggak. Kan kadang ada yang pakai masker. Aku enggak. Aku bar-bar aja pakai baju tidur ke mall. Kayak gitu-gitu sih. Itu alami, itu natural. Iya natural. Tapi kadang pas waktu di upload, wajah aku pucet. Kayak kucing belum makan seminggu gitu. Kan sekarang udah ada efek gampang lah itu. Bukan apa kamu. Filter. Betul-betul. Efek dan filter berbicara kalau udah begitu ya. Oke. Tapi bener loh kalau aku ngeliat foto-foto kamu, penampilan kamu di Youtube, kamu kamera jenik. Kamu foto jenik. Awas sih. Bener. Youtube jenik gitu. Youtube jenik ya. Youtube jenik gitu. Youtube jenik gitu. Aslinya sih juga keren gitu. Cuman kalau gue liat di Instagram, di Youtube, keren itu tuh naik 7 kali lipat gitu. Awas sih. Jadi aslinya nggak keren guys. Enggak. 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 Jadi sebutannya seorang happy asmara itu sebenarnya penyanyi apa sih? Penyanyi dangdut, penyanyi koplo, penyanyi jawa, campur sari, atau apa sebenarnya? Lebih tepatnya penyanyi pop dude kali ya. Penyanyi pop dude. Enggak. Lagu-lagu sedia semua nggak ada dangdutnya. Kayaknya yang hingar-bingar gitu. Kan itu campuran. Jadi laguku dari pop dulu, terus masuk ke dangdut, terus ke koplo, terus ke musik jaranan. Musik jaranan? Ini apa nih? Baru denger saya nih. Musik jaranan. Kalau jalan goyang saya tahu nih. Tapi kalau musik jaranan, kayaknya baru denger nih. Itu tuh kayak perpaduan dari kendang, yang dibikin slownya itu kayak musik kuda lumping tau nggak sih? Oke. Itu kan pas waktu ada, itunya kan pas waktu kulimahnya, pas waktu nyanyi, itu kan ada kayak campur sari. Itu namanya musik jaranan gitu. Contoh lagunya gimana sih? Contoh lagunya sih? Contoh lagunya. Contohnya musik. Enggak, yang jaranan. Oh jaranan. Nadanya dong, nadanya dong. Yang pas. Sekarang apa nanti? Sekarang. Oke. Jaranan. 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 Teci. Si nge numpak. Gero pie. Si ngiring poro mentri. Cek cek nong. Cek cek nong. Jaranan. Turut lurung. Oh itu jaranannya. Keren, keren, keren. Ini jaranan ya. Cek 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 c